Serah United States Agency for International Development atau Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika melanjutkan program konservasi Lauser dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar 13 kabupaten yang masuk dalam kawasan ekosistem Lauser. Tahun ini USAID Amerika menyembangkan 40 juta USD untuk Indonesia termasuk Aceh dalam menjaga konservasi untuk 5 spesies kunci dalam Taman Nasional Gunung Lauser. United States Agency for International Development atau Badan Bantuan Pembangunan Internasional berkunjung ke Banda Aceh untuk membahas keberlanjutan program konservasi Lauser dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di rumah dinas wakil Gubernur Aceh Senin Petang. Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Mission Director of USAID Erin Elizabeth Mackey, PLT Gubernur Aceh, Manajemen USAID Lestari, sejumlah Kepala SKPA dan BKSDA Aceh. Tahun ini USAID Amerika menyembangkan 40 USD untuk Indonesia, baik itu untuk membangun ekonomi, pembangunan, dan kemanusiaan. Dalam pertemuan itu dibahas mengenai keberlanjutan program konservasi Lauser dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar 13 kabupaten yang masuk dalam kawasan ekosistem Lauser. So what we're celebrating today is a focus on the environment, particularly the Lauser National Park is a treasure that needs to be protected. You mentioned the challenge between wildlife and conservation. There's also a challenge between people and conservation because we want everyone to have an economic livelihood and a productive life, but we also need to protect for today and for the future. Ini bagian yang akan kita bicarakan, karena fenomenanya kan sekarang satu banyak kasus matinya gajah khususnya, yang kedua kemarin ada yang viral tentang mulai beraninya hari mau memperlihatkan dirinya, nah ini tentu ada fenomena baru. Saya pikir ini harus dibicarakan dengan pakar termasuk kebulan tinggi, dan saya yakin USAID punya pengalaman ini. Namun kematian satwa, khususnya spesies kunci seperti gajah Sumatera terus terjadi, bahkan baru-baru ini gajah jinak yang sedang menjalani perawatan di PLG Sare, dan gajah liar yang berada di Aceh Timur ditemukan mati. Maka dari itu USAID Lestari bersama pemerintah Aceh berencana ingin menciptakan sebuah model untuk meningkatkan pengelolaan lauser yang lebih baik dalam menjaga konservasi lima spesies kunci, yaitu orangutan Sumatera, badak Sumatera, harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan beruang madu.